Halo Asia Lovers, kali ini kita mau nge-review sate nih, sate yang biasa dibeli di pinggir jalan, sate kigil sama sate ayam Di depan kantor nih, tepatnya, abangnya lagi mampir, oke kita lihat nih, kita tanya-tanya ke abangnya Pak, mau nanya nih sebentar ya, sambil bikin ya, namanya siapa Pak? Padar Sono, Pak, Padar Sono, udah berapa tahun nih mau jualan sate, 30 tahun, Padar Sono ini jualan sate kigil ya Pak? Tegikil sama sate ayam, nih guys, nah ini lagi proses pembakarannya nih, Pak, Padar Sono, biasa dibeli di pinggir di pinggir, bentar, biasanya dari raman aja, kalau bangun Kalau bangun, berarti, jangan sampai pagi aja, pasal mati, dari jam lalu biasa ya Pak? Ini dari luar, operasi siang ya? Iya, sampai jam? Kadang-kadang, kadang-kadang hari itu, jam lima juga udah pisang Jam lima? Iya Jam lima, jadi, dari jam, sekitar jam setengah satu ya Pak ya? Jangan sampai siang, sampai jam lima udah, habis tuh Pak? Biasanya Pak? Habis Oh, sudah habis ya Pak? Biasanya Pak? Biasanya nampal ini jam 8 Jam 8 Jam 8 ya? Iya, kayak binggu kan cepat Jadi, nah biasanya harganya berapa nih, skor? 12 12 12 12 12 Udah sama? Lontong Lontong ya? Iya Lontong sama sate Satenya bisa milih ya? Bisa Bisa sate gigil, campur sama sate ayam Nah ini proses pembakarannya Bisa sate ayam ya Pak? Iya Lontong sama sate ayam Bisa sate ayam ya Pak? Mantap ya Lihatnya udah ngilirin ya Pak Nanti kita coba review makannya ya Oke Guys Nah ini, disini ada beberapa pembeli nih coba kita tanya ya pendapat dia nih gimana sih sate kikil sate ayam ini halo mbak Hai adek Oh adek mbak di sering kalau lagi malas makanan terus cuma masuk kerodohan lagi lawan suka beli aja enak ya enak sih murah juga ya Iya murah meriah aku sih biasa beli 5 besok bu itu udah ada lontong nah ini dia nih guys sate kikil dan ayamnya sebelum gue nyobain nih jangan lupa subscribe like and comment ya di channel asya live entertainment oke kita langsung aja cobain nah disini ada sate kikil ya disini ada sate kikilnya lima sate ayamnya sama wangtong nih wangtong pakai sambal pakai bumbunya nih oke kita cobain dulu sate kikilnya oke sambal pakai sambal olehng sama gumbunya ini 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 bambunya juga berasap gede-gede nih emang gak bohong ya makanan pinggir jalan tuh emang paling enak udah coba ini satu ayam udah lontong nih ayip ayip rakti ayamnya rakti ayamnya daging semua enak nih saya juga sambelnya pedes berasa juga nih mantab lah emang kategi kali ini biasanya banyak dicari juga nih sama orang mantab lah kalau buat gue nih nilainya ini 10 lah kalau buat dia jalan ini jalan ini ya enak mantab ya ini bakal gue habisin oke buat kalian yang mau nyobain nih kalau lagi lebat di jalan Rauh Mangun atau jalan jalan di Baratahum gue lagi nyobain nih cari padar sono namanya jadi pikulan bawa minyak satenya sampai lagi sempurlan dari review makanan sati kikil dan ayam ini manis oke jangan lupa gue ngantin lagi subscribe like dan komen ya makanan apalagi nih yang bisa kita review oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe like subscribe Terima kasih.